Hi guys, jadi hari ini kelompok gue mau bersosialisasi kerukunan hidup antaragama Nah disini gue mau ngejelasin dulu nih tentang agama Ada yang tau gak agama itu apa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya Jadi agama itu adalah suatu sistem kepercayaan seseorang terhadap Tuhan yang mahasiswa Dan kaidah yang mengatur segala tindakan manusia dan tataan kehidupan bermasyarakat Persatuan dan kerukunan antarumat beragama merupakan suatu yang sangat diinginkan oleh suatu bangsa terutama di Indonesia Hal itu pun tercantum sebagai salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang juga disematkan kepada ideologi kita yaitu Pancasila Jadi gue disini mau jelasin sedikit mengenai upaya pemerintah dalam menjaga kerukunan antarumat beragama Pintah Indonesia membebaskan kita untuk memilih sendiri agama kita masing-masing Terlampir juga di dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang tahun 1945 Yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 6 agama yang memiliki kemerdekaan masing-masing Dan masyarakat bebas untuk memilih Mempersatukan semua bentuk perbedaan Terutama antarumat beragama merupakan hal yang sangat inginkan bangsa Indonesia Setiap orang tentunya memiliki agama yang berbeda-beda Ada yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu Dan sebenarnya agama itu masih banyak lagi Tapi kita kayak belum tau semuanya Atau ada beberapa negara aja Yang ada agama itu aja Terus perbedaan agama itu bukan menjadi penghalang Untuk hidup rukun di sosial masyarakat Namun ada beberapa kasus Kasus itu mengenai kerusuhan hidup antaragama Guys jadi disini gue mau wawancara salah satu seorang di sekitar gue Mengenai pandangan mereka tentang kerukunan hidup antaragama So kita cari orang yang lebih dahulu ya guys Hai Kak, boleh di wawancaranya enggak? Boleh Boleh tau enggak namanya siapa? Nama saya di... Nama namamu? Saya Nagibar Di sini saya mau wawancarai mengenai kerukunan hidup antaragama Pandangan kalian juga gimana sih? Nah yang pertama tuh pertanyaannya Di sini ada yang pernah dengar enggak? Perkumpulan yang terjadi di AC yang mengenai agama Atau kalian pernah mengalami pendiskriminasian karena agama kalian minoritas di sekolah? Kalau... Ya sih, teman-teman Cuman ya Enggak tahu Kalau mengalami pendiskriminasian itu enggak pernah ya Soalnya rata-rata di sekolah kita agamanya itu selama-selama Jadi... Oh, jadi kalian bukan minoritas ya Oke Bagaimana sih pengalaman dan perasaan kalian ketika mengalami pendiskriminasian? Misalkan di sekolah tuh kalian adalah pendiskriminasian gitu Ternah enggak sih ngalamin? Kalau pendiskriminasian tuh enggak pernah ngomongin ya Enggak pernah Mungkin karena-karena yang majoritas itu enggak bisa Ada enggak sih upaya yang harus kalian lakuin ketika melihat ada pelaku pendiskriminasian agama? Yang paling penting sih menurut itu? Karena itu sama aja kayak sifat intoleransi terhadap sama agama Gimana sih bagaimana ideal hidup kerupunan yang kalian inginkan antar umat beragama? Kita saling menghormati dan menghargai antara yang berbeda agama Terus tidak merecehkan atau menghina agama lain yang berbeda dengan kita Oke, makasih ya Atas waktunya untuk wawancara Oke guys, jadi kita udah selesai wawancarai mereka mengenai kerupunan hidup antar agama Benarnya kerukunan hidup antar agama itu beragam ya Kita bisa memulangnya dari diri kita sendiri untuk menghargai antar agama lain Terima kasih Diskriminasi antara umat beragam memang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Kita bisa mencegah segala bentuk yang mengancam kerukunan hidupan teragama dari diri kita sendiri Yaitu dengan menghargai segala perbedaan yang ada Tidak mengganggu agama lain yang sedang ibadah dan berteman dengan siapa saja Tanpa memandang perbedaan agama melupakan langkah kecil Bagi kita untuk mencegah segala bentuk kerusuhan antara umat beragama Kita tidak bisa mencegah segala kerusuhan yang berada di luar kendali kita Namun, kita bisa memulainya dari diri kita sendiri Pemerintah juga berupaya untuk mengatasi kerusuhan Kerusuhan yang terjadi antar agama seperti dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Mengenai hak asasi manusia Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu Berdasarkan wawancara tadi Kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa tidak semua orang mengalami diskriminasi Karena agamanya yang berbeda Namun, jika kalian mendapati seseorang mengalami diskriminasi Karena agamanya yang berbeda Segera dinasihati agar tidak mengulangi hati Sekian, terima kasih Selamat menikmati